Salam sejahtera semua, selamat datang ke channel Vels Lifestyle Halo semua, salam sejahtera Malaysia Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Vels Lifestyle Info padu info hangat disediakan di dalam channel ini Salam sejahtera yang amat dihormati semua Tuan-tuan dan perempuan, terima kasih kerana masih setia di dalam channel ini Salam sejahtera, sudah pasti banyak perkara-perkara yang sensitif di Malaysia Dunia politik Malaysia, kanca politik Malaysia yang semakin hari semakin hangat Tuan-tuan dan perempuan, saya juga sebagai rakyat Malaysia amat menolak Berkaitan apa-apa isu, terutamanya yang menyentuh status Raja-Raja Melayu Ataupun berkaitan dengan kes-kes penghinaan Raja-Raja Melayu Di mana kita juga pernah mendengar Kes hina Perdana Menteri Dan juga kes hina Agong Tuan-tuan dan perempuan, bagi saya Apa-apa perkara yang membawa kepada isu sensitif ini patut ditolak ramai Ini satu tangkapan Satu penahanan yang pasti mengejutkan ramai kepimpinan politik di Malaysia Tidak kira daripada kerajaan Mahupun daripada pembangkang Di mana disebutkan dalam artikel Dua ditahan kes hina Agong Tawar RM 5 juta bunuh Perdana Menteri Kita juga mendengar sebelum ini berkaitan dengan isu Ataupun satu berita yang menyebut harga Perdana Menteri sebanyak RM 5 juta Akhirnya tangkapan dilakukan Dan ini pasti mengejutkan ramai Tangkapan yang mengejutkan Kepimpinan daripada Perikatan Nasional Pembangkang dan juga kerajaan Satu artikel daripada Biharian menyatakan Dua ditahan kes hina Agong Tawar RM 5 juta bunuh Perdana Menteri Individu yang disyaki mengeluarkan kenyataan berbaur ugutan Junaya terhadap Perdana Menteri menerusi akaun TikTok Baru-baru ini ditahan polis KPN Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein berkata Suspek dipercayai pemilik pengendali akaun TikTok Ad Jai Adani 89 itu ditahan di jalan Padang Tembak Kota Baru, Kelantan Suspek seorang laki tempatan berusia 34 tahun Direman 3 hari hingga 30 November Dan siasatan lanjut sedang dijalankan USJT Unit Siasatan Jenayah Terkelas JSJ Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman Siasatan dijalankan mengikut seksion 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Media melaporkan PDM sedang menjalankan siasatan Berhubung ugutan terhadap Perdana Menteri Razaruddin dilaporkan berkata Pihaknya menerima satu laporan berhubung perkara terbabit Dan siasatan lanjut sedang dijalankan Terdahulu tular di media sosial Tangkap layar video Yang dimuat naik seorang pengguna TikTok Menawarkan RM 5 juta Kepada sesiapa yang menembak Perdana Menteri Menteri dan ahli-ahli sebuah parti politik Dalam perkembangan berasingan Razaruddin berkata PDRM turut menahan Seorang lelaki yang disyaki Mengeluarkan kenyataan Berbaur penghinaan Terhadap yang dipertuan agong Di media sosial Katanya suspek yang juga seorang lelaki tempatan Berusia 37 tahun Disyaki pemilik Pengendali ekoan Facebook Cikmat Cikpo Ditahan di Kota Baru, Kelantan Nah persoalannya siapakah Cikmat Cikpo ini Siapakah individu yang berani Membuatkan kenyataan Yang berusur penghinaan terhadap agong Dan juga siapakah sebenarnya individu Yang Menawarkan RM 5 juta Untuk harga Perdana Menteri Adakah mereka dari kepimpinan pembangkang Adakah mereka ahli-ahli Daripada kepimpinan politik dari pembangkang Itu semua menjadi persoalan Apapun kita menolak perkara ini Sekian saja untuk kali ini Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Mohon bantu channel ini Dengan mendekat butang like, share, dan juga subscribe Halo semua Salam sejahtera Malaysia Saudara-saudara yang amat dihormati semua Terima kasih kerana memilih channel ini Untuk mendapatkan maklumat-maklumat politik Info-info yang hangat di Malaysia Saudara-saudara Baru-baru ini kita dikejutkan Dengan pembubaran kabinet Sudah pasti Antara yang menjadi buah mulut ramai Antara yang menjadi cerita ramai orang Terutamanya di kalangan Peminat-peminat politik Malaysia Berkaitan dengan rombakan kabinet Pasti ada yang sangka Selepas beberapa gesaan Terhadap beberapa menteri Rafiq Ziramli, Matsabu Dan juga ada beberapa menteri yang lain Termasuk Datuk Seri Arnold Ibrahim sendiri Digesan untuk meletakkan jawatan Untuk meninggalkan platform Kementerian Keuangan Untuk beliau lebih fokus dalam mentadbir negara Ramai yang menyangka ada menteri Yang tidak dipecat Tidak digugurkan Tetapi akhirnya rombakan sudah selesai Dan yang mengejutkan Antara yang menjadi buah mulut ramai adalah Pelantikan Menteri Baharu Untuk platform Kementerian Kesihatan Iaitu Dr. Zulkevli Dalam perkembangan yang lain Tokmat Iaitu timbalan Presiden Amno Juga Dikatakan ramai orang Diturunkan pangkat Selepas beliau tidak lagi memegang platform Kementerian Pertahanan Tetapi memegang platform Menteri yang lain Nah saudara-saudara Apa yang berlaku selepas kabinet dibubarkan Satu ulasan daripada Syabudin Husin Syabudin.com Yang pasti mengejutkan ramai Tak patut tiada pemimpin India Dalam kabinet Susah sangatkah Untuk Anwar wujudkan Satu lagi kementerian baru Nah saudara-saudara Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim Mewujudkan satu lagi kementerian baru Bermakna Ada menteri baru lagi yang bakal dilantik Nah kita melihat di dalam ulasan Ataupun satu artikel daripada Syabudin Beberapa pemimpin masyarakat India Daripada pelbagai parti Dilihat tidak senang dengan rombakan kabinet Yang diumumkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim Ini berikutan selepas rombakan tersebut Tidak pemimpin India Dilipatkan sebagai menteri Sebelum merombakan Satu-satunya pemimpin India Yang berada Dalam kabinet ialah V. Siva Kumar Daripada DAP Dengan memegang portfolio Sebagai Menteri Sumber Manusia Tetapi dalam rombakan yang dilakukan Anwar V. Siva Kumar telah digugurkan Oleh dan Menteri Sumber Manusia Yang baru ialah Steven Sim Ahli Parlimen DAP Bukit Murtajam Adakah dengan ini Selepas V. Siva Kumar Satu-satunya wakil tunggal Menteri tunggal sebelum ini Daripada India Yang akhirnya digugurkan Akhirnya menjadi isu Menjadi kontroversi Tidak lagi ada Menteri Menteri India Di dalam kabinet Bahru Anwar Adakah dengan ini Sekali lagi Kerombakan boleh berlaku Dalam masa yang terdekat Adakah V. Siva Kumar Akan dilantik semula Nah saudara-saudara Daripada Syabuddin Husin Bersekali dengan Penguguran V. Siva Kumar Dan disesuli Steven Sim Dinaikan bangkat Daripada timbalan Menteri Keuangan Menjadi Menteri Sumber Manusia Seorang lagi pemimpin DAP Turut dilantik sebagai Menteri Yaitu Gobin Singh Dio Yang diberikan amanah Sebagai Menteri Digital Masalahnya Meskipun DAP Diberi tambahan Satu lagi kerusi Menteri Selepas V. Siva Kumar Digugurkan Tetapi Gobin Singh Dio Yang dilantik Bukan seorang India Beliau sebalik Beliau sebaliknya Adalah Keturunan Bengali Yaitu anak Kepada Mendiang Karpal Singh Bermakna V. Siva Kumar Yang digugurkan Dan kedudukannya Yang sebelum ini dikira Memakili kaum India Tidak diganti Dengan sesiapa Daripada pemimpin India Jika kita berbangsa India Kita pun pasti kecewa Dan kecil hati Lebih-lebih lagi Kaum India Agak ramai juga Jumlanya Yang menyokong PH Sejak dulu Baik melalui DAP Maupun PKR Adakah dengan ini Rombakan akan dilakukan lagi Untuk menstabilkan kabinet Untuk membuat Kesimbangan di dalam kabinet Adakah Dato' Sri Anwar Ibrahim Akan Memasukkan semula Memasukkan semula Menteri India Di dalam kabinet Apa komen Anda? Sekian saja Teruskan bersama di dalam channel ini Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih kerana menikmati